Intro Halo sahabat POS, jumpa lagi bersama Pak POS Sahabat POS, perangkau merupakan alat yang digunakan untuk bukti pelunasan biaya pengiriman POS Perangkau merupakan secari kertas kecil yang berisi gambar dan memuat nama negara, nilai nominal tertentu, serta tahun penerbitan Perangkau juga merupakan benda koleksi Dan tahukah Anda, nilai perangkau bisa sangat tinggi Salah satu perangkau termahal di dunia adalah perangkau kuno era Hindia Belanda Yang harganya mencapai 20 miliar rupiah Perangkau ini terbit tahun 1864 dengan Capos, Ngawi, Jawa Timur Luar biasa bukan? Nah, kini saatnya Pak POS akan berbagi tips bagaimana cara mengoleksi perangkau bersama Pak Tata Sugiyarta, manajer Villa Teli Yuk kita simak tipsnya Halo sahabat POS Kali ini saya ingin menceritakan tentang tips bagaimana mengoleksi perangkau Pertama, dengan mengoleksi sampah Ini adalah sebuah sampah Artinya, ini sudah tidak digunakan lagi Sehingga barulah kita mulai memotongnya Nah, setelah kita berhasil memotong kedua perangkau ini dari amplopnya Langkah selanjutnya adalah memisahkan perangkau ini dari kertas yang ada di belakangnya Bagaimana caranya? Begini Pertama, sediakan sebuah mangkau seperti ini Lalu isi dengan air, tidak air dingin dan tidak air panas Masukkan perangkau yang tadi ke dalam mangkuk berairin Masukkan satu demi satu dan pastikan dia terdendam semuanya Satu, kemudian satu lagi kita masukkan Dan pastikan juga terendam Lalu biarkanlah perangkau ini terendam kurang lebih satu jam Setelah satu jam Coba kita perhatikan Perangkau ini mulai terlepas dari kertas yang ada di bawah Dan ingat Kalau belum terpisah Jangan dipaksa untuk memisahkan diri dari kertas Karena itu akan merusak perangkau ini Oke Kemudian kita ambil Dan jangan diambil oleh tangan Cari pinset Ambil perangkaunya dengan pinset seperti ini Pastikan airnya sudah mulai berkurang Tiriskan Kemudian untuk mengeringkannya Ambil selebar koran Letakkan perangkau yang tadi telah terlupa Disimpan di atas koran Dengan posisi Gambarnya berada Menghadap ke koran Jadi dibalik seperti ini Lakukan pada perangkau yang kedua Sama Tiriskan Pastikan kering Simpan seperti ini Lalu bagaimana cara menyimpan perangkau yang kering Baik yang baru saja dikeluarkan dari amplop Maupun perangkau yang sudah kita beli dalam buku seperti ini Yang paling sangat sederhana Adalah Kita cari Plastik Plastik ini banyak tersedia di toko plastik manapun Kemudian Cara menyimpannya adalah dengan dicepit dengan pinset seperti ini Dan memasukkan ke dalam plastik Atau apabila kita sudah mempunyai uang Kita bisa membeli album sederhana seperti ini Ini tersedia di berbagai toko-toko pedagang perangkau Ada yang ukuran seperti ini Ada yang ukuran seperti ini Nah Dengan Album seperti ini Ini Rangkau akan disimpan Dengan manis Dan tentu saja Penampilannya Lebih cantik Seperti ini Nah selain menggunakan album seperti ini Kita bisa juga menggunakan album yang lebih bagus lagi Misalnya Album seperti ini Kita lihat Ini mungkin isinya ada sekitar 20 halaman Yang disakiti perangkau Di dalamnya Dan ingat Menyimpan album Tidak boleh tergeletak begini Menyimpan album harus dalam posisi berdiri Yaitu Seperti menyimpan buku di dalam lemari Sehingga Album tidak tertekan Dan perangkau Terjaga baik Ada cara sederhana untuk menyimpan Perangkau sehingga Terhindar dari kelembaban Yaitu Apabila di rumah Ada toples semacam ini Kita boleh memasukkannya ke dalam Toples seperti ini Kalau kita tutup Kalau kita simpan dengan baik Asal terdiri terhindar dari cahaya matahari Ini akan aman disimpan Sahabat pos Itu tadi tips Cara mengoleksi perangkau Mulailah mengoleksi perangkau Dari sekarang Salam Sahabat pos Dalam mengoleksi perangkau Biasanya diperlukan sejumlah perlengkapan Di antaranya Kaca pembesar Atau loop Loop Biasanya digunakan untuk mengamati perangkau Misalnya Mengamati kualitas cetakan Perlengkapan lain Yang biasa digunakan dalam mengoleksi perangkau Adalah lampu ultraviolet Alat ini biasanya digunakan Untuk melihat keaslian perangkau Dengan lampu ultraviolet Pada perangkau asli Akan terlihat tanda Berupa kertas yang tidak berpendar Ada tanda air Berupa logo pos Indonesia Dan serat fiber Nah Sahabat pos Itu tadi tips mengoleksi perangkau Semoga bermanfaat Buat Anda semua Sampai jumpa